Hai sekarang kita akan menuju ke jangkomok kita telah melakukan perjalanan hampir setengah satu kilometer lagi menuju jangkomok shelter dan tiga kilo lagi menuju puncak jalur sudah mulai landai awal pendakian jalur sangat nanjak dan di tengah-tengah ini jalur sudah mulai landai dan pemandangan di sekeliling jalur sangat indah rupa tebing-tebing yang dipenuhi dengan es dan sawit selamat menikmati buat teman-teman yang ingin mendaki saat musim dingin karena banyak es sama salju sepatunya harus sepatu khusus ya sepatu yang sol bawahnya itu yang tebal yang kaku sama nanti ditambah pakai aksesoris kerigi kerigi dari besi biar di es nggak licin seperti yang saya pakai ini seperti ini ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk... itu cang tomok disitu nanti lagi kita akan sampai cang tomok mas, cepat mas cepat cepat mas, lari lari cuaca sangat mendukung sejuk tadi pagi sempat dingin sekarang sejuk cocoklah buat hiking di pantai refreshing segar segar di otak segar di mata segar di badan disini sangat kekal kira-kira kapusyati setengah kilometer lagi sampai jang tomok mungkin kita akan beristirahat di jang tomok untuk ngopi-ngopi dulu sama bikin mie disana karena disana adalah sebuah shelter tempat menjual semacam mie nasi instan air telur rebus banyak ya mari kita lanjutkan perjalanan terima kasih 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 dan tomok dan kita mau beli beli mie karena disini ada mecon melanjutkan perjalanan setelah istirahat di shelter makan-makan, ngopi kenyang banget guys kenyang, sekarang tinggal menuju puncak tersisa 1,7 km kita start pendakian dari jam setengah 4 pagi tadi pemandangan di jalan menuju puncak ini sangat bagus panggilan lihat belakang saya itu sangat bagus selamat menikmati 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 selamat menikmati